Selamat pagi merasa peluhan mahasiswa Universitas Tuku Umar Molaboh merusak fasilitas kampus karena kecewa dengan pemukulan rekan mereka oleh salah seorang oknum dosen. Mahasiswa mendesak rektorat memecat dosen yang melakukan pemukulan tersebut. Ruang lembaga penelitian pengabdian masyarakat di kampus Universitas Tuku Umar di kawasan Alu Penyareng di Kecamatan Meraboh, Aceh Barat menjadi bulan-bulanan mahasiswa. Selain memecahkan kaca, mahasiswa juga mengobrak-abrik seisi ruangan yang diduga menjadi tempat pemukulan Burhanuddin, mahasiswa yang merupakan rekan mereka. Kemaraan mahasiswa dipicu setelah tidak berhasil mencari dosen yang melakukan pemukulan, yaitu yang bernama Erwarsyah. Nah, menurut mahasiswa, Burhanuddin dipukul saat berusaha menemui Erwarsyah, yang menjadi kepala LPPM. Mahasiswa menuntut rektorat untuk memecat Edward karena dinilai tidak layak menjadi dosen. Menurut mahasiswa, pemukulan tersebut merupakan tindakan premanisme dan dikhawatirkan akan terulang jika dibiarkan. Selain mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas kampus, insiden ini juga mengakibatkan terhentinya proses belajar-mengajar. Sebelum melakukan perusakan ruang LPPM, puluhan mahasiswa sempat berorasi di depan kantor rektorat menutup kelaku menemui mereka. Karena gagal, mahasiswa kemudian merusak ruang LPPM. Rektorat Universitas Dukumar mengaku telah mengupayakan proses perdamaian untuk menyelesaikan kasus tersebut.